Intro Assalamualaikum, salam, salam sejahtera, selamat pagi kawan dan basodara semua Kembali lagi di channel youtube Umu Zakia, Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Alhamdulillah akhirnya hari ini saya punya kesempatan untuk membuat video tentang informasi KB Beberapa minggu lalu lebih banyak video vlog tentang beberapa kegiatan saya Baru kali ini saya sempat membuatkan video tentang informasi KB Padahal materinya sudah saya persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya Namun baru hari ini saya sempat membuat videonya tentang informasi KB Nah teman-teman pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada video saya terdahulu Tentang efek samping KB suntik 3 bulanan dan yang terakhir adalah tentang bahaya menggunakan KB suntik 3 bulanan yang terlalu lama Nah pada video tersebut pada 2 video itu saya menyarankan bahwa menggunakan KB suntik 3 bulanan tidak boleh terlalu lama Disarankan tidak lebih dari 3 tahun karena adanya efek-efek samping yang merugikan yang sudah saya jelaskan pada video tersebut Nah pada video tersebut banyak teman-teman yang menanyakan Terus saya bagaimana dong saya sudah menggunakan KB suntik Ada yang 5 tahun ada yang 4 tahun bahkan ada yang sudah mau masuki 3 tahun Mereka bingung teman-teman itu bingung Lalu saya harus bagaimana saya harus stop KB suntik lalu saya harus menggunakan KB suntik apa Lalu saya harus menggunakan KB apa lagi bubidan Jadi sebenarnya pada video ini saya kesulitan memberikan apa sih judulnya yang tepat Tapi intinya pada video ini saya akan memberikan solusi atau alternatif pilihan Apa yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah menggunakan KB suntik ini KB suntik 3 bulanan sudah hampir mencapai 3 tahun atau sudah lebih dari 3 tahun Dan pilihan apa yang dapat teman-teman lakukan agar teman-teman tetap menggunakan alat kontrasepsi Oke ikuti videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan benar Nah teman-teman pada video saya terdahulu tentang bahaya menggunakan KB suntik 3 bulanan terlalu lama Saya sudah menjelaskan disitu bahwa beberapa dampak yang cukup merugikan bagi kesehatan Jika teman-teman menggunakan KB suntikan 3 bulanan terlalu lama Di antaranya adalah peningkatan kadar kolesterol Kemudian gangguan libido Kemudian risiko terjadinya osteoporosis Serta ada kaitannya dengan gangguan emosional Nah yang menjadi permasalahan adalah teman-teman sudah menggunakan KB suntik 3 bulanan Tetapi sudah saatnya teman-teman untuk menghentikan Karena sudah lebih dari 3 tahun atau sudah memasuki 3 tahun Tetapi teman-teman masih ingin terus ber-KB Artinya teman-teman belum ingin memiliki anak atau belum ingin hamil lagi Nah apa pilihan alat KB atau apa solusinya bila teman-teman menghadapi kondisi seperti itu Baik teman-teman Sebelum saya menjelaskan atau memberikan pilihan-pilihan Intinya atau prinsip dari penghentian pemberian KB suntik 3 bulanan ini adalah Teman-teman mengurangi atau mengembalikan kadar progesteron Yang terlalu tinggi di dalam tubuh Kita kembalikan ke kondisi yang berimbang Kenapa? Apabila hormon progesteron ini yang didapatkan melalui suntikan Suntikan KB 3 bulanan itu kan hormon progesteron Apabila diberikan terus menerus Dia akan berada dalam posisi level tertinggi Dan akan menekan hormon estrogen berada pada posisi level terendah Dan kondisi inilah yang mau kita perbaiki Dengan cara menghentikan dulu pemberian KB suntik 3 bulanan tadi Nah untuk menghentikan ini Saya akan memberikan beberapa Pilihan pertama adalah teman-teman menghentikan penggunaan KB suntik 3 bulanan Lalu teman-teman langsung pada saat misalnya hari ini jatuh tempo Atau jadwalnya teman-teman harus menggunakan KB suntik 3 bulanan Dan ternyata teman-teman merasa bahwa ini sudah terlalu lama Ada teman-teman harus menghentikan Pilihan pertama adalah teman-teman menggantikannya Atau melanjutkannya dengan KB pil KB pil pun teman-teman harus memperhatikan Bahwa KB pil yang digunakan adalah Ini saya bawa contohnya Adalah KB pil kombinasi Yang teman-teman menggunakan adalah KB pil kombinasi Jangan teman-teman menggunakan KB pil yang bukan kombinasi Jadi KB pil itu ada 2 macam Ada yang cuma progestin saja Itu isinya cuma hormon progesteron Jadi sama saja dengan KB suntik 3 bulanan Nah yang anda gunakan adalah KB pil kombinasi Jadi sebaiknya teman-teman tidak menghentikan sendiri Atau membeli pil sendiri kemudian minum sendiri Tapi sebaiknya teman-teman ke dokter Atau ke klinik KB bertemu bidan Untuk diberikan pil KB yang kombinasi Karena disitu ada hormon estrogennya Dengan demikian kita harapkan penghentian itu Akan menghentikan atau menurunkan kadar progesteron yang terlalu tinggi Sampai kapan teman-teman menggunakan pil ini Pil kombinasi ini Gunakanlah sampai kurang lebih 6 bulan Atau sampai dengan teman-teman akhirnya kembali Hid secara normal Nah setelah itu baru teman-teman Silahkan mau kembali menggunakan KB suntik 3 bulanan boleh Atau teman-teman mau melanjutkan KB pil Tapi ingat penggunaan KB pil juga tidak boleh terlalu lama Saya sarankan 2 tahunan Atau teman-teman mengganti ke pilihan KB yang lain Tergantung rencana kehamilan Ataupun rencana ingin memiliki anak selanjutnya Jadi itu pilihan pertama Pilihan pertama adalah teman-teman stop KB suntik 3 bulanan Dan pada hari jadwal untuk suntik Teman-teman ke klinik KB Untuk mendapatkan Menggantinya dengan pil KB yang kombinasi Jadi tanyakan Pil ini apakah mengandung 2 hormon atau cuma 1 hormon saja Anda gunakan Teman-teman gunakan selama kurang lebih 6 bulan Sehingga kadar diharapkan pada saat itu Kadar hormon estrogen dan progesteron sudah kembali berimbang Ditandai dengan Anda sudah mendapatkan height secara teratur Tapi kalau misalnya sampai dengan 6 bulan belum juga Boleh teman-teman Terus menggunakan Sampai teman-teman sudah mendapatkan height secara teratur Nah pilihan kedua Pilihan kedua ini agak berisiko ya Akhirnya berisiko kebobolan Nah teman-teman Pilihan kedua ini bisa teman-teman pilih Apabila selama teman-teman menggunakan KB suntik 3 bulanan Teman-teman tidak mendapat height sama sekali Nah Menghentikannya ini Teman-teman bisa tidak menggunakan KB sama sekali Karena kembalinya kesuburan Setelah teman-teman menghentikan KB suntik 3 bulanan Ini cukup lama ya Rata-rata ada yang sampai 6 bulan Atau bahkan ada yang sampai 1 tahun baru kembali subur Baru kembali height Jadi kita biarkan tubuh secara normal Pelan-pelan Mengembalikan kondisi hormonal tubuh Dalam kondisi yang berimbang dengan secara alamnya Jadi tidak perlu obat Kalau yang pilihan pertama tadi kan dengan Pil KB Itu artinya kita Memasukkan lagi secara tidak alamiah Yaitu menggunakan obat Pilihan kedua itu yang secara alamiah Jadi Anda tidak minum apa-apa Tetapi Ini hanya saya sarankan apabila Teman-teman memang Selama menggunakan pil KB suntik 3 bulanan Teman-teman tidak height Tetapi untuk amannya Supaya tidak terjadi kebobolan Saya sarankan teman-teman bisa menggunakan KB tambahan Misalnya menggunakan alat pengaman Misalnya kontor Pilihan ketiga Apabila teman-teman masih dalam usia yang muda Artinya teman-teman masih memiliki Memiliki masa reproduksi yang masih lama Tetapi teman-teman benar-benar tidak ingin lagi Sudah cukup memiliki anak Kenapa teman-teman tidak memilih alat kontrasepsi non-hormonal Yang jangka panjang Yaitu IUD atau biasa Bahasa awamnya adalah spiral Itu adalah pilihan yang cukup tepat Apabila teman-teman tidak ingin mengalami risiko-risiko Atau efek samping Yang diakibatkan oleh KB hormonal Jadi IUD atau spiral Cukup aman dan efektif Serta terhindar dari berbagai efek samping Yang disebabkan oleh kondisi hormonal Nah khusus untuk IUD Apa saja syarat-syarat menggunakan IUD Atau pokoknya segala sesuatu tentang IUD atau spiral Akan saya bahas pada video berikutnya Jadi kesimpulannya bahwa Bukan berarti teman-teman tidak boleh menggunakan KB suntikan 3 bulanan Tetapi boleh menggunakan Tetapi tidak boleh lebih dari 3 tahun Dan kalau sudah 3 tahun Bukan berarti teman-teman tidak bisa lagi menggunakan KB ini Tetapi masih bisa Tetapi teman-teman beristirahat dulu Beri kesempatan tubuh Untuk kembali pada kondisi hormonal yang berimbang Setelah sudah kembali seimbang Kita sudah beri kesempatan pada tubuh untuk kembali seimbang Kodat hormonalnya Teman-teman bisa kembali menggunakan KB suntik 3 bulanan Tetapi untuk alternatif-alternatif tersebut Jangan melayani diri sendiri Artinya beli sendiri obat pil KB atau apa Tetapi kembali dulu ke klinik KB Tempat teman-teman biasa mendapatkan pelayanan KB suntikan 3 bulanan Sampaikan keinginan teman-teman Untuk istirahat dulu dari KB suntik Dan sampaikan pilihan-pilihan yang tadi saya sampaikan Dan kemudian setelah itu Biasanya bidan atau dokter akan melayani teman-teman Oke Nah demikianlah Jadi kesimpulannya bahwa bukan berarti teman-teman Tidak boleh menggunakan KB suntik 3 bulanan Boleh tapi jangan lebih dari 3 tahun Atau bukan berarti bahwa Selamanya teman-teman setelah 3 tahun Teman-teman tidak boleh lagi menggunakan KB suntik 3 bulanan Tetapi teman-teman dapat Misalnya kalau sudah 3 tahun Atau sudah lebih dari 3 tahun Teman-teman pilihannya yang pertama Teman-teman beristirahat Dengan melanjutkannya dengan KB Pil yang kombinasi Sampai akhirnya teman-teman sudah bisa Haid secara teratur Atau secara normal Ataupun kalaupun sudah teratur Tunggu dulu sampai dengan 6 bulan Teman-teman bisa kembali lagi menggunakan KB suntikan yang 3 bulanan Atau pilihan kedua Teman-teman beristirahat Tidak menggunakan Tidak melanjutkan dengan pil Tetapi sementara memakai dulu Kondom Selama 6 bulan Kemudian teman-teman bisa kembali lagi menggunakan KB suntik 3 bulanan Seterusnya Atau pilihan yang ketiga Teman-teman bisa menggunakan pilihan KB lain Apabila teman-teman masih jaraknya masih lama untuk menggunakan metode kontrasepsi Pilihannya apabila tidak mau menggunakan KB non-hormonal Teman-teman bisa menggunakan KB IUD atau spiral Dan bahasan tentang IUD atau spiral akan saya bahas berikutnya Sebagai informasi awal bahwa KB IUD keuntungannya adalah dia tidak memiliki efek samping terkait dengan efek samping akibat hormonal Demikianlah teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Silahkan teman-teman men-share video ini Supaya teman-teman atau saudara Hande Tolan dapat mendapatkan informasi yang bermanfaat ini Dan kalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah silahkan ditekan Terima kasih Kemudian jangan lupa jempolnya like Kemudian bila ada yang ingin ditanyakan silahkan Bertanya pada kolom komentar Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan silahkan Dan insya Allah saya akan membalasnya pada kesempatan pertama Artinya saya juga harus mengatur waktu Dan mohon bersabar Biasanya tidak lebih dari 3 hari Komentar atau pertanyaan teman-teman sudah bisa saya balas Oke sekali lagi terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton